Ketika hendak ditangkap, polisi pelaku Jambret bernama Kiki sempat melakukan perlawanan. Dan saat digiring keluar dari rumahnya, Kiki juga berteriak meminta tolong kepada orang tuanya. Sebelumnya Kiki telah menjadi target tangkapan kepolisian konsek Rapocini, Makassar. Pelaku dikenal sebagai residivis Jambret sadis yang kerap melukai korbannya saat beraksi. Selain menangkap Kiki, polisi juga hendak menangkap pelaku lainnya di jalan Banta-Bantaing, Makassar. Namun saat didatangi, pelaku sudah kabur.